Intro Kecilakan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi yang viral setelah dikemudikan anaknya berimbas kepada orang tuanya. Akibat dari insiden tersebut, Kasubak Aset dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia juga sudah meminta maaf karena lalai dalam penggunaan kendaraan dinas hingga menyebabkan kegaduhan. Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi akan memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jambi terkait sanksi kepada Kasubak Aset dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi. Pasalnya ia disebut sudah melanggar aturan penggunaan mobil dinas milik negara. Pasca kecelakaan ini, Sekda Provinsi Jambi bersama Baberjakat akan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Gubernur Jambi untuk sanksi yang akan diberikan. Sebelumnya diketahui anak dari Kasubak Aset dan Rumah Tangga DPRD Provinsi Jambi, yakni MS 17 tahun, awalnya takut saat warga menggerebeknya sedang berpacaran dengan TA 16 tahun di kawasan Bandara Lama. MS pun langsung menghidupkan mobil dan kabur. Dalam perjalanannya, mobil tersebut menabrak pohon dan beton di badan jalan. Tak menghindarkan kondisi mobilnya yang mengalami pecah ban, ia terus membawa mobil ke arah Simpang Adipura menuju Rumah Sakit Siloam. MS akhirnya berhenti setelah mobil yang dikendarainya hilang kendali dan menabrak tiang reklama serta menabrak mobil Kalia. Warga pun memaksa kedua penumpang keluar mobil dan membawanya ke instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Siloam. Pemilik mobil Kalia, yakni Simatupang, mengatakan penumpang wanita dalam kondisi tanpa busana saat berada di dalam mobil. Bahkan ia mengaku sarungnya hendak diambil untuk menutupi tubuh wanita tersebut. Pihak kepolisian telah melakukan tes urin kepada kedua penumpang yang masih berstatus pelajar SMA itu. Namun hasil tesnya menunjukkan negatif narkotika. Keduanya juga tidak mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol. Terima kasih telah menonton!